Ya, baik. Iya, ibu. Apa Mas Reno juga mendapatkan pesan yang sama? Mungkinkah dia tahu siapa yang mengirim pesan ini? Bagaimanapun dia adalah anak Tante Dahlia, dia pasti tahu banyak tentang mamanya. Ibu kenapa? Cuma mau ngobrol saja. Udah dong. Kamu nggak bisa menyembunyikan kerus-kerusan dari aku. Aku udah tahu semuanya. Udah dong. Udah tahu semuanya. Kamu tahu? Kamu tahu apa, Mas? Iya, aku tahu, sayang. Aku cuma heran saja kenapa kamu merahsiakan semuanya dari aku. Aku udah dengar. Aku ini suami kamu. Aku nggak punya pilihan, Mas. Aku bisa merahsiakan aku. Kamu nggak bersalah. Itu yang pasti. Kamu tahu nggak sih? Aku juga masih syok banget ini, sayang. Aku nggak nyangka kalau Dewi ternyata anaknya Tante Dahlia juga. Dari semalaman aku nggak bisa tidur memikirkan itu, sayang. Kamu... Kamu tahu dari mana? Dari kemarin, Waktu kita melayat Tante Dahlia, Aku tahu dari Midah. Waktu Midah menenangkan Dewi, Aku heran. Kenapa Dewi begitu sedih? Disitu terjawab keheran aku. Sudah. 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 Kamu tenang ya. Sekarang mendingan kamu temuin aja Dewi. Aku yakin dia pasti lagi kalut banget. Dia butuh kamu. Butuh sahabatnya Dewi. Kamu temuin anak-anak dulu, biar aku bayar. Sudah. Tenang ya. Ya Allah. Aku harus menutupi satu kebohongan dengan kebohongan lainnya. Astaghfirullah. Maafin aku, Mas Raffi. Aku terpaksa menyimpan kebohongan sebesar ini dari kamu. Aku sangat takut dan nggak ngerti bagaimana cara menjelaskannya. Aku nggak tahu harus bicara apa sama kamu. Aku nggak tahu harus bicara apa sama kamu. Karena ini sadar. Kata-kata apapun untuk kamu. Saat ini percuma. Aku... Uni cuma pengen kamu tahu. Kalau Uni selalu ada untuk kamu. Mungkin lebih baik. Aku nggak pernah tahu kenyataan ini. Untuk apa? Aku tahu rahasia terbesar dalam hidup aku. Tapi sekarang... Aku bahkan nggak punya kesempatan untuk bicara dengannya. Yang aku hadapi malah jasadnya. yang sama dimaksiku. Siatus, ﷺ, anakота. Oh, kehendak orang yang lain. Koto登 Sangat atau anakur. Takar yang sama. Maafin aku Dewi Semua ini karena aku Aku yang nyakitin kamu Kamu benar Seandainya kamu gak pernah tahu Sayang kamu mau ketemu Dewi dimana? Aku hanterin ya Nanti gini aja deh mas Kalau di depan ada taksi biar aku turun aja Aku naik taksi Loh kok ada taksi sih? Enggak, enggak, enggak Aku hanterin kamu sayang Kamu mau ketemu dimana sama Dewi? Di rumahnya Mida? Atau mau di tempat lain? Tapi kasian Indah sih mas Lagi pula ini kan siang hari Gak apa-apa kalau aku naik taksi Ya tapi kan gak ada salahnya sayang Aku hanterin kamu Mas Indah kan juga baru sembuh semalam Ya bukan berarti dia udah sembuh Udah enakan sekarang Tapi dia 100% udah baik keadaannya Mendingan kamu cepat pulang Biar Indah bisa cepat diserahat di rumah Lagi pula Aku lupa bawa obatnya Obatnya ketinggalan di rumah Iya juga sih Tapi kamu yakin Gak apa-apa sendirian ya taksi? Gak apa-apa Beneran Ya udah oke Nanti kabarin aku ya Aku jemput kamu dimana Itu di depan ada taksi Aku turun disini aja Sayang mama duluan ya nanti Sampai ketemu di rumah Iya Mi Pak Titip adik ya Sayang I coba 邊 Dampak Ya Dia 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 Tujuannya kemana mbak? Ke chef Bistro Bintaro pak Baik mbak Siapa kira-kira yang tahu rahasia ini ya Allah Dan bagaimana mungkin orang itu bisa ada di tempat kejadian Apa yang sebenarnya terjadi Apa yang akan terjadi setelah ini Selamat siang Pak Reno Iya maaf Sindi selamat siang Private room yang bapak minta sudah saya siapkan Kalau boleh tahu untuk berapa orang ya pak ya Buat dua orang ya Untuk dua orang ya Di sebelah sana pak Di daftar menu itu jangan ditulis nama saya Jadi orang-orang juga nggak tahu saya di sini Baik pak Saya sudah kirim telepon ya Kamu lacak Iya kamu lacak sampai ketemu Kok bisa ya Orang itu ngikutin mama Dan dia melihat kejadian semuanya Yang bisa menjawab semua ini cuma ntarik Siapa Siapa